Kalau 0-2 yang menang, ini kebebasan berpendapat masih baik atau tidak? Karena nyatanya dia sudah sering mengancam kan? Wartawan aja di ancam kok kemarin-kemarin. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang adalah untuk mematikan duluan oposisi. Nggak bisa dikritik. Dan ini yang nanti akan membunuh demokrasi. Politik gentong babi yang bagikan bansos di mana-mana supaya anaknya menang. Semua orang terdiam, nggak berani ngomong apapun. Presiden bisa menyalahgunakan kekuasaan setelanjang itu. Tapi partai-partai politik diam semuanya. Kemungkinan kedua adalah kalau DPR bisa memutuskan bahwa pemilu itu tidak sah. Dan karenanya harus diulang lagi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini sebenarnya pakar hukum tata negara. Tapi sekarang lebih terkenal lagi sebagai pemeran dalam film dokumenter Dirti Fod. Assalamualaikum. Mbak Bivitri Susantis. Mbak Bivitri. Kalau kita lihat film Dirti Fod. Hari ini hasil pemilu sementara terkonfirmasi bahwa film itu seribu persen kebenarannya. Seribu persen ya? Tidak bisa terbantahkan. Seribu persen. Kecurangannya bisa dilihat secara kasat mata sekarang. Dan itu terkonfirmasi di lapangan. Masyarakat mulai goyang ini semua ya. Mulai berbondong-bondong turun ke jalan. Dan menuntut agar pemilu ini hasil pilpres ini ditolak. Jadi ada gerakan besar. Mulai dari kampus, guru besar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sudah mendorong agar pilpres ini ditolak. Menurut Mbak Bivitri. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Karena kecurangannya tidak bisa lagi dibantah. Yang terjadi adalah orang-orang mulai sadar. Jadi saya sebenarnya cukup yakin kan Dirti Fod sudah mengadakan roadshow. Ke beberapa kota, beberapa kampus, dan masih lanjut terus. Waktu kami bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa. Mereka itu datang justru karena mereka merasa akhirnya ada yang menyuarakan. Jadi selama ini mereka sudah melihat ini yakin ada yang salah gitu ya. Karena kan anak-anak mahasiswa itu kan kompas moralnya juga masih bagus lah gitu. Tapi mereka belum bisa mendefinisikan apa nih yang salah. Karena kalau kita lihat perdebatan di dalam talkshow, dalam banyak diskusi. Itu kan kritik dari kita semua itu selalu dibantah dengan cara-cara yang seakan-akan legal gitu kan. Pertama 90 ini sudah berlaku kok. Memang betul sih. Tapi kan etiknya tidak dipertimbangkan. Banyak lah banyak soal seperti itu. Dan informasi itu sebelum dirty food keluar, informasi seperti menggulung kita kan. Tsunami informasi. Begini, ah enggak ah, begini kok, dan seterusnya. Nah jadi begitu dirty food keluar, rupanya para mahasiswa kemudian bilang, Tuh kan bener kan, kita tahu pasti ada yang salah. Dan mereka jadi mampu mendefinisikannya sekarang. Setelah melihat penjelasan yang lebih utuh dan panjang di dirty food. Jadi yang saya lihat tuh gelombang yang terjadi di belakangan ini adalah gelombang kegelisahan dan kemarahan. Yang barangkali kemarin-kemarin satu belum bisa didefinisikan. Oke. Atau mereka belum berani, sekarang kan setelah ada banyak yang mengungkapkan jadi lebih berani gitu ya. Dan kemudian ketiga, ya mereka juga punya kekhawatiran. Banyak sekali, tidak hanya mahasiswa sebenarnya ya, kelompok-kelompok pro demokrasi termasuk dosen-dosen, kan sebenarnya punya kecemasan. Apakah misalnya kalau 0-2 yang menang ini kebebasan berpendapat masih baik atau tidak? Karena nyatanya dia sudah sering mengancam kan, kuartalan aja diancam kok kemarin-kemarin. Nah jadi ketakutan itu juga mendorong banyak orang untuk mempermasalahkan kecurangan ini. Oke. Itu yang saya lihat sih. Oke, jadi ini kecurangannya sudah terkonfirmasi di seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Seperti itu kira-kira ya? Iya, dan selama ini ditutup-tutupi atas nama elektoral kita, ya kan? Selama ini kan ditutupi, ya pokoknya biarkan rakyat memilih. Tapi kan setelah kita lihat belakangan ini, dibantu barangkali sedikit banyak lah oleh film Dirty Food, orang jadi melihat ada nih kecurangan yang sifatnya terstruktur dan sistematis, yang nggak akan bisa kita baca kalau kita hanya membaca angka. Oke. Makanya saya seringkali dalam roadshow ini mengingatkan, demokrasi itu bukan angka loh. Bukan angka ya? Demokrasi itu bahkan bukan hanya pemilu sebenarnya, tapi pun dalam pemilu kita harus melihatnya bukan hanya angka di ujung, tapi bagaimana angka itu bisa sampai ke sana. Prosesnya ya? Prosesnya yang ternyata menggunakan aparat kekuasaan, bisa saja banyak kelompok-kelompok masyarakat yang diperintahkan atau diancam untuk melakukan pilihan-pilihan tertentu. Nah itu yang saya kira itu terasa ya di masyarakat dan kemudian ya akhirnya kecemasan ini, kegelisahan ini bergelombang terus-menerus dan jadi ada perlawanan. Dan saya kira ini bagus, jadi demokrasi kita berjalan dengan baik. Oke, menarik seperti yang disampaikan Mbak Fitri, kecurangannya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Karena kecurangannya TSM, maka satu-satunya jalan bahwa pemilu ini atau pilpres ini harus diulang. Kan begitu kalau TSM kan? Harusnya begitu. Oke, kalau begitu Mbak, kita kan melihat semua sistem yang tersedia di negara ini untuk menggugat atau untuk mengoreksi hasil pilpres ini, semua dikuasai oleh rejim penguasa ini. Jadi saya berpikir, jangan-jangan ketika kita menggunakan sistem ini, kita akan menemui kekecewaan yang luar biasa. Misalnya koreksi kita, bugatan kita, penolakan kita itu tidak akan bisa dikabulkan. Karena sistem ini lagi dikuasai oleh kekuasaan. Apa jalan kira-kira, ya menurut kacamata Mbak Wivitri, yang lebih memungkinkan sedikit, ada harapan untuk berhasilnya penolakan ini? Sebenarnya salah satu jalan keluar memang hak angket di DPR. Karena benar sekali bahwa sekarang ini framenya adalah gunakan saja jalur yang ada. Kebawah aslu ke MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kita tahu sendiri, sudah dikuasai, bahkan pun lepas dari soal sudah dikuasai, perselisian hasil pemilihan umum kalau di MK, itu hitung-hitungannya lebih banyak ke soal perbedaan hasil penghitungan. Angka-angka saja gitu. Makanya kan MK sering dikritik Mahkamah Kalkulator. Dia selama ini sudah sering mengadili persisian hasil pemilihan umum. Kalau untuk Pilpres, beda sama Pilkada ya, kalau untuk Pilpres, mereka belum pernah mengabulkan permohonan untuk memeriksa kecurangan yang sifatnya TSM. Pasti mainnya di jumlah suara. Sehingga mungkin saja ada koreksi dari MK, tapi nanti mungkin pemilihan suara ulang, mengubah seribu di sini, dua ribu di sana. Padahal lagi-lagi kalau menurut saya sih kita nggak bisa bicara angka nih. Tapi berbicara soal mulai dari putusan MK 90, itu sudah membuat pemilu ini memang sangat-sangat bermasalah dan tidak punya legitimasi lagi. Jadi dari hulu hingga hilir sudah terjadi kecurangan ya? Sudah terjadi kecurangan. Nah, balik ke soal hak angket. Buat saya, jadi hak angket ini sangat perlu. Yang sebenarnya kan Prof. Yusril juga sudah mencoba untuk membuatkan narasi yang membuat kita jadi sebagian barangkali. Tim bodoh ya? Iya, jadi seakan-akan pilihannya udah nggak usah pakai hak angket ke MK saja. Padahal beda menurut saya. Oke. Jadi kita jangan lupa Prof. Yusril walaupun gelar guru besar, tapi kan beliau itu tim hukumnya, 02. Tentu saja ada kepentingan untuk menerasikan seperti itu. Pasti melakukan pembelaan. Pasti melakukan pembelaan. Secara objektif, dalam hukum tata negara, memang hak angket tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan umum di MK. Oke. Jadi bisa saja dijalankan dua-duanya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang setengah terjadi, kan harus dipenuhi. Oh, oke. Dan wakil rakyat yang harus melakukan itu melalui hak angket. Oke. Sebenarnya poinnya di situ. Hak angket itu perlunya adalah untuk mengaktifkan kembali fungsi DPR yang selama ini mati dalam hal pengawasan. Kan terakhir DPR pengawasan hak angket terhadap KPK tuh. Senturi mungkin juga ya, yang heboh-heboh pernah. Yang heboh ya. Tapi yang terakhir tuh hak angket terhadap KPK. Setelah itu nggak ada lagi hak angket. Memang dimatikan betul fungsi pengawasan DPR. Padahal kita tahu kalau hak angket di DPR bisa banyak yang terang. Karena kalau di MK kan cuma dua minggu. Oke. Biasanya menurut undang-undang kan harus dua minggu. Dan karena itu biasanya MK membatasi. Oke. Saksi cuma boleh sepuluh, misalnya gitu ya. Nah kalau di DPR bisa lebih komprehensif penjelasannya. Oke. Dan itu artinya kita semua warga dapat forum di mana kita bisa membiarkan wakil kita itu terlepas dari kita merasa diwakili atau tidak ya. Untuk bertanya kepada eksekutif. Hmm. Presiden. Oke. Anda bagaimana menggunakan data BIN. Misalnya kan waktu itu Pak Jokowi ngomong sendiri kan. Data BIN dia pakai untuk mengetahui apa yang ada di balik partai-partai politik. Itu kan sebenarnya salah. Nggak boleh. Oke. Data BIN dipakai untuk mematah-matah partai politik. Itu termasuk perbuatan terjela ya? Termasuk. Oke. Atau misalnya ditanya bagaimana dulu Anda bisa mempengaruhi mahkamah konstitusi. Oke. Boleh ditanya dalam hak angket. Nah jadi ini pentingnya. Jadi biar semua terang bagi seluruh warga gitu ya. Bukan hanya untuk kemenangan atau kekalahan paslon 02 atau kemenangan paslon manapun. Saya kira bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan hak angket itu menyelidiki ya. Betul. Kasus terjadinya kecurangan pemilu ini ya. Mulai dari hulu hingga hindir. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Angket yang akan dibentuk nanti. Kira-kira seperti itu. Iya. Karena kan kalau dalam konstitusi kita. Oke. Memang pasal 20A itu bilang bahwa DPR dalam menggalkan fungsi pengawasan punya yang namanya hak interpelasi. Oke. Hak angket dan hak menyatakan pendapat. Oke. Nah interpelasi itu bertanya. Bertanya. Angket itu menyelidiki. Oke. Tapi tentu saja tidak pro justisia. Kalau pro justisia kan beda nanti di pengadilan ya. Yang hak menyatakan pendapat itu nanti ujungnya bisa ke pemakzulan. Iya. Nah jadi ini konstitusional. Konstitusional. Dan baik. Dan yang menarik kemarin saya ketemu datanya. 2009 sebenarnya pernah ada hak angket. untuk menyelidiki terlanggarnya hak konstitusional warga dalam pemilihan umum. 2009 ya? 2009. Oke. Dan waktu itu ketuanya Pak Gayus Lumbun. Oh oke. Yang kemudian jadi hakim MA ya. Tapi waktu itu kan masih politisi memang. Waktu itu sih tidak berhasil memberikan rekomendasi yang konkret. Ya karena berbagai kebandingan politik. Tapi bagi saya yang penting hak angketnya dimulai dulu. Oke. Jadi kita kayak membangunkan DPR dari tidurnya gitu loh. Oke. Kan selama ini tidur. Oke. Iya. DPR kan selama ini pemerintah mau undang-undang apa saja pasti diloloskan. Disetuju ya. Mau perpu cipta kerja kah yang sebenarnya inkonstitusional. Revisi undang-undang KPK. Revisi. Oh itu apalagi. Perih betul kan hati kita waktu itu ya. Iya. Kemudian undang-undang IKN, undang-undang Minerba. Itu kan semua DPR loloskan saja semua. Dengan mudah ya. Dengan sangat mudah. Oke. Dan waktu itu kan yang oposisi dalam tanda kutip. Biasanya yang selalu menolak itu hanya fraksi PKS dan fraksi Patai Demokrat. Oke. Nah sekarang Patai Demokrat sudah direkrut menjadi Menteri karena ya. Sudah menikmati nih kue kekuasaan. Sudah menikmati juga. Jadi saya kira akan sangat penting untuk melihat perubahan konstelasi ini. Dan kita memberikan beban sejarah kepada partai-partai politik dan anggota DPR sekarang. Untuk membuktikan mereka berani nggak untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang memang tugas konstitusional mereka. Mbak Bivitri, kalau Anda lihat bahwa angket yang mulai digulirkan, apakah Mbak Bivitri yakin bahwa angket ini melihat konfigurasi politik di Senayan akan berhasil terbentuk? Terbentuknya sih saya yakin berhasil. Oke berhasil ya. Karena syaratnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Iya betul. Nah syaratnya kan hanya tanda tangan usulannya dulu ya. 25 orang lebih dari 1 fraksi. Oke. Nah jadi beda dengan Pemak Zulan itu memang jauh lebih rumit gitu ya. Terbentuknya saya cukup yakin seperti 2009 dulu akan bisa terbentuk. Iya lakukan aja dulu, gulirkan aja dulu. Masalah nanti di ujungnya berhasil atau tidak merekomendasikan sesuatu, ya nggak apa-apa biarkan itu berproses. Yang penting DPRnya kita bangunin dulu dari tidurnya yang kelamaan ini gitu. Bagaimana kan kalau kita lihat komposisinya Mbak Fitriya, ini ada data di saya kalau yang pro angket, itu kan PDIP 128 kursi. Kemudian Nasden 59 kursi, PKB 58, PKS 52. Jadi jumlah keseluruhannya 292. Sedang di pihak pemerintah kalau kita lihat Golkar 85 kursi, Gerindra 78, PAN 44 kursi, Demokrat 54 kursi. Jumlah keseluruhan 261. Artinya kalau kita lihat komposisinya, partai yang sedang mewacanakan hak angket ini lebih besar. Komposisi kursinya 292. Kita sudah bisa memperkirakan kalau dia berjalan dengan normal, maka kemungkinan hasilnya sangat signifikan. Tapi lagi-lagi Mbak, kalau kita lihat perkembangan sekarang, kemarin ada yang menarik. Tiba-tiba P3 menyatakan mungkin terhormat kalau kita akan bergabung di pemerintahnya. Nah, loh. Kan gitu ya? Iya, iya, iya. Walaupun dia bilang sekarang posisi P3 itu menunggu, menunggu diajak. Ah, kata-kata ini menurut saya ini kan berbahaya. Kalau kita masukkan P3 menjadi salah satu partai yang akan mendukung hak angket, ini kan dia bisa lari. Iya, betul. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana dengan partai-partai lain sekarang yang ada di dalam posisi, mendukung hak angket, katakanlah Nasdem, PKB, PKS. Kalau PDIP sudah lah, pasti dia tidak akan lari ya, karena dia akan mungkin jadi inisiator. Tapi bagaimana dengan PKB nih, Mbak? Ini kan PKB kalau kita lihat ini, banyak orang yang agak lincah di sana, Mbak. Agak lincah ya? Ya, agak lincah. Seperti kelincannya Cak Imin kan? Ini kira-kira bagaimana? Bisa nggak kita memberi kepercayaan 100% kepada mereka, bahwa mereka tetap solid? Memang, memang sulit. Sebenarnya ada dua sih yang saya kuatir, tidak hanya PKB, tapi juga Nasdem. Oke, Nasdem juga ya, berarti ada dua nih? Keliatannya juga masih agak goyang begitu ya. Belum solid ya? Belum solid gitu. Jadi, kalau pertanyaannya ke saya, apakah mereka akan konsisten atau tidak, saya sejujurnya tidak yakin. Oke, tidak yakin ya. Ya, karena manuver untuk membuatkan koalisi untuk pemerintahan yang baru, itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makan siang aja udah mulai mau dianggarkan kok gitu, jadi kelihatan betul ya. Iya, iya, iya. Tapi, saya masih punya harapan. Oke. Sepanjang dorongan-dorongan dari masyarakat sipil juga kuat. Oke. Dan benar-benar kita berikan beban sejarah itu ke mereka. Ingatkan bahwa kalau mereka tidak mendukung hak angket, ya mereka sudah teruji kebobrokannya. Oke. Dan memang hanya menanti supaya dikasih kursi dalam pemerintahan yang baru, gitu. Jadi, manuver seperti ini ya namanya politikus ya, pasti nggak akan bisa kita cegah. Oke. 100 persen. Tadi kan istilahnya Bang Abraham, apa, agak lincah. Agak lincah gitu, Pak. Kayak kan, sih, kan manuvernya kan. Bisa dari sana pindah ke tempat lain. Iya, itu fenomena partai politik di Indonesia kan memang seperti itu. Mereka hanya melihat partai politik itu cara untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi, wajar kalau kita semua bisa curiga bahwa bisa aja nanti yang penting mereka dapat kursi, lupakan hak angket. Itu mungkin. Tapi buat saya sih, gue lirkan aja dulu. Oke. Dan kemudian nanti masyarakat sipil dorong mereka bilang bahwa berani dong, berani dong. Kami dukung nih dari luar. Oke. Kami akan mencatat apa yang Anda lakukan sekarang. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa jaga ritmenya. Oke. Supaya ada keputusan yang baik nanti dari DPR. Apapun keputusannya, tapi kejelasan ini harus ada. Oke, menarik. Mbak B. Fitri punya gagasan bahwa masyarakat sipil yang ada di dalamnya juga mahasiswa, masyarakat umum, harus mendorong kuat ya, mendorong parlemen agar segera melakukan, membentuk hak angket ini dan tidak masuk angin. Jadi, ada peran masyarakat sipil yang harus bersinergi ya, mendorong lebih kuat. Apakah menurut Mbak B. Fitri, seharusnya kalau kita lihat dari tanggung jawab moral, parlemen itu seharusnya tanpa didorong kuat oleh masyarakat, dia harus punya inisiatif ya. Harusnya. Harusnya mereka punya inisiatif. Kita harap kalau tanpa dorongan masyarakat sipil, dia bisa jalan. Bisa nggak? Nggak bisa. Di saat sekarang ini saya khawatir sangat sulit. Sulit ya? Sangat sulit. Ya, karena justru di sini poinnya di mana mereka akan mulai saling bersalaman, gitu ya. Maksud saya, partai-partai politik itu sangat sulitnya karena itu. Karena mereka memang melihat bahwa ya partai politik itu cara untuk mendapatkan kursi. Dan kursi menteri kita semua tahu itu juga menggiurkan. Karena biasanya diberi, kan kita tahu rahasianya udah jadi rahasia umum ya, bahwa memang bagi-bagi kue istilahnya. Karena nanti menteri-menteri akan punya cara-cara untuk memanfaatkan kursi itu untuk ngambil anggaran lah. Dan sudah terbukti kan, KPK sendiri udah banyak menangkap menteri gitu. Kemudian untuk memanfaatkan lahirnya kebijakan-kebijakan untuk kepentingan politik mereka dan kartelnya gitu. Dan yang saya khawatirkan juga, momentum ini sebenarnya momentum dari segi apa yang terjadi belakangan ini ya. Mau bulan puasa misalnya. Saya yakin sekali. Ada hambatannya? Bulan Ramadan tuh udah langsung. Drop semua? Drop ya. Apa? Maaf-maafan. Cipika-cipiki. Ya kan? Rekonsiliasi. Menarik. Setelah lebaran, apalagi halal-halal dan lain sebagainya. Saya cukup yakin selama Ramadan dan Idul Fitri itu akan banyak rekonsiliasi atau kesepakatan-kesepakatan politik yang akan dibuat. Karena kan bulan Oktober tuh masih panjang sekali. Jadi, dia berlindung di bulan Ramadan ya harus saling memaafkan. Nah, ini bahaya nih. Ini kekhawatiran aja ya, momentum. Masalah momentum sih. Saya sepatat, ini saya khawatirin. Ini dijadikan momentum. Bahwa harus kita rekonsiliasi, menyelamatkan bangsa. Padahal kan tidak harusnya begitu ya? Justru tidak. Justru menurut saya demokrasi yang baik adalah kalau ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi, bukan demokrasi. Namanya otokratisme. Menurut saya yang terjadi selama masa pemelintahan Jokowi adalah otokratisme. Karena pemimpin nggak bisa dicek, nggak bisa diawasi. Itu berarti bukan demokrasi. Nggak bisa dikritik pula? Nggak bisa dikritik. Nah, saya khawatir kalau kita atas nama persatuan bangsa, menghindari konflik, terus kita pura-pura semuanya baik-baik saja. Ini malah menghancurkan demokrasi. Oke. Mbak Fitri, saya ingin kembali ke hak kangket. Itu tahapan-tahapannya apa saja tuh kalau di hak kangket nanti? Biasanya itu... Cara bergulirnya itu gimana? Cara bergulirnya biasanya inisiatif dulu ya. Inisiatif tanda tangan. Sesederhana tanda tangan. Setelah itu? Kemudian kalau sudah ada, mereka akan bawa ke dalam rapat paripurna untuk menyetujui di mulainya hak kangket. Secara administratif nanti sebelum rapat paripurna, biasanya ada rapat BAMUS ya, Badan Musyawarah yang ketua-ketua fraksi itu. Kemudian begitu disetujui dalam rapat paripurna, maka sudah langsung akan bisa terbentuk panitia hak angketnya. Dan sudah bisa memulai persidangan ya? Sudah bisa memulai persidangan langsung. Oke. Anggarannya juga bisa langsung dialokasikan. Oke. Nah, di situ mereka bahkan bisa memanggil semua orang tanpa kecuali. Kalau ada yang tidak mau datang, mereka bisa pakai upaya paksa. Oke. Itu ada ketentuannya di undang-undang MD3 ya, MPR, DPR, DPD, DPRD. KPU apa semua bisa dipanggil di situ ya? Bisa dipanggil di situ. Siapapun? Siapapun bisa dipanggil. Nanti bisa ditanya-tanya dan mereka wajib memberikan penjelasan-penjelasan di forum. Dan forumnya terbuka. Iya. Disiarkan ya? Disiarkan, terbuka, kita bisa nonton. Kemudian nanti kalau semuanya sudah selesai, mereka akan menyusun, ada tim pasti ya, yang akan menyusun rekomendasi. Jadi, kemudian rekomendasinya itu akan dibawa lagi ke, disetujui di panitia angket, dibawa ke paripurna. Dan kalau sudah disetujui paripurna, maka dia akan sah sebagai keputusan DPR. Oke. Menarik, Mbak Fitri. Siapapun bisa dipanggil. Apakah Pak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden juga dapat dipanggil untuk memberikan penjelasan? Sangat bisa. Di panitia angket nanti. Sangat bisa. Itulah yang membedakan hak angket dengan pengawasan yang sifatnya sehari-hari di komisi-komisi. Oke. Kalau di komisi-komisi, biasanya kan yang dipanggil itu menteri, kepala lembaga, begitu. Tapi kalau hak angket, itu justru sifatnya sebenarnya pengawasan institusional kepada presiden. Oke. Jadi presiden bisa saja dipanggil. Dan dia harus nurut. Jadi kalau presiden Jokowi dipanggil, dia punya kewajiban harus untuk hadir ya? Dia wajib, wajib hadir. Kalau misalnya dia nggak hadir? Sebenarnya bisa ada upaya paksa. Oke. Itu diberikan dalam Undang-Undang MD3. Upaya paksa nanti berkaitannya dengan kepolisian ya, yang punya upaya paksa. Oke, menarik, Mbak. Kalau misalnya dari perjalanannya nanti, hak angket ini kan akan memberikan rekomendasi. Misalnya, ternyata memang didapati bahwa pil pres ini ditemukan pelanggaran yang sifatnya tindak pidana, kejahatan. Maka itu kan nanti hasilnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Seperti begitu kan? Betul. Kemudian kalau kita lihat, apakah misalnya nanti dalam hak angket, kalau ternyata dalam penyelidikan hak angket ini terungkap, ada keterlibatan penguasa atau ada keterlibatan presiden di dalam cawe-cawe pil pres dan pemilu ini, apakah ini dapat berujung kepada yang orang biasa katakan impeachment dan pemaksulan? Itu gimana? Secara teoritis bisa. Jadi buat saya yang call tinggi yang bisa terjadi, kita ngomongin call tinggi dulu ya, masalah dinamika politiknya kita harus lihat nanti. Dua menurut saya, yang satu adalah seandainya hak angket kemudian disetujui untuk beranjak lebih jauh, jadi hak menyatakan pendapat, nah kemudian bisa berlanjut tuh proses pemakzulannya. Jadi hak menyatakan pendapat itu yang akan lebih tegas bilang bahwa presiden misalnya telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 7B itu ya, kan sebenarnya tindak pidana semua tuh penyuapan, korupsi, tapi ada perbuatan tercela dan satu lagi tidak memenuhi syarat sebagai presiden-wakil presiden. Menurut saya di perbuatan tercela ini bisa masuk tuh, karena kan adalah tercela bagi seorang pemegang jabatan presiden, jadi jangan lihat Jokowi dodoknya ya, tapi jabatan presiden disalahgunakan. Nah, kalau ini sudah dinyatakan, terkonfirmasi, bisa disepakati juga di DPR, maka kemudian DPR akan berkirim surat ke MK untuk diadili di MK. Kalau MK bilang, memang ini panjang sekali ya, tapi belum pernah terjadi di Indonesia, karena ini baru kan mekanismenya setelah amandemen 99-2002. Seandainya MK bilang, oke memang bersalah, baru sidang MPR, dan nanti memberhentikan. Tapi quorumnya memang agak berat, 2 per 3 harus hadir, dan persetujuannya dari 2 per 3 dari yang hadir. Oke. Tapi ada yang kedua, yang kedua itu, kemungkinan kedua adalah kalau DPR bisa memutuskan bahwa pemilu itu tidak sah, dan karenanya harus diulang lagi. Oh, ada proses delegitimasi ya terhadapnya. Nah, jadi bukan ke presidennya, tapi pada proses pemilunya, yang sebenarnya tidak sah. Jadi, DPR bisa memutuskan bahwa pemilu tidak adil curang sehingga dia tidak sah, dan mendiskualifikasi misalnya satu paslon. Bisa saja. Kalau yang dianggap dia diuntungkan dengan adanya pemilu curang ini, bisa mendiskualifikasi itu. Iya, secara teoritis itu semua bisa, tapi lagi-lagi saya harus bicara teoritisnya dulu ya, secara konseptual itu bisa. Oke. Nah, masalah dinamika politiknya itu yang kita belum tahu. Oke. Kalau misalnya hak angket yang bergulir di DPR menyimpulkan bahwa terjadi kecurangan pemilu yang TSN, sehingga pemilu harus dibatalkan dan diulang. Dan misalnya dia mendiskualifikasi nih, paslon 02, apakah itu bisa di dalam keputusan hak angket? Oke, artinya begini, nanti keputusannya kalau pemilu diulang, itu hanya akan diikuti dua paslon. Bisa nggak begitu? Atau nggak bisa? Bisa. Bisa. Karena betul bahwa ada keputusan KPU tentang tiga paslon itu. Oke. Tapi kan melalui hak angket, sebenarnya DPR bisa saja bilang, loh Anda nih ketua KPU, Anda saja sudah dikasih peringatan, empat kali ya sekarang ya. Oke, empat kali. Dan terhadap pelolosan Gibran dan Prabowo, sebenarnya sudah ada peringatan keras terakhir waktu itu. Oke. Jadi bisa saja DPR mengeluarkan keputusan seperti itu untuk dijalankan oleh KPU. Oke, jadi dia bisa mendiskualifikasi ya? Iya, bisa, bisa. Oke, putusan yang tadi saya maksud, Mbak, apakah itu harus lagi dikirim ke MK? Oh, tidak. Nggak perlu ya? Itu kecuali kalau Presiden ya? Iya. Kalau pemakzulan ya harus lewat MK, tapi kalau hak angket itu tidak perlu ke MK lagi. Langsung menjadi keputusan DPR sebagai institusi. Oke, jadi kalau misalnya untuk memutuskan bahwa pemilu ini terbukti kecurangan TSM dan harus ditolak, diulang, maka itu bisa diputuskan DPR saja di hak angket, kan? Bisa, bisa. Tanpa harus dibawa lagi ke MK? Nggak perlu dibawa ke MK. Harus diputuskan di DPR saja? Iya, kalau hak angket berhenti di DPR. Oke, kecuali kalau ujungnya ke pemakzulan, maka dia harus ke MK dulu. Oke, pertanyaan kedua, Mbak. Bisa nggak misalnya kalau di dalam angket ditemukan, kan biasa kita lihat dulu waktu akan gitu ditemukan bahwa diduga misalnya ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, katakanlah Presiden. Kemudian dibawa ke MK. Bisa nggak hasil di MK berbeda dengan hasil di DPR? Kalau pemakzulan ya? Iya. Bisa. Oke. Itu bisa terjadi. Iya, itu yang tadi saya pikir-pikir. Kalau misalnya beda hasilnya? Nggak jadi pemakzulan mungkin. Oke, nggak jadi pemakzulan. Nggak jadi pemakzulan, hanya berhenti dihak menyatakan pendapatnya itu. Jadi nggak bisa ditindak lanjuti lagi ya? Nggak bisa ditindak lanjuti. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya? Iya, jadi pemakzulan ini makanya kalau saya sih selalu bilang, nggak apa-apa wacanakan pemakzulan. Oke. Karena itu adalah narasi yang konstitusional. Orang nggak boleh ditangkap? Nggak boleh. Oke. Ya kalau kita... Ini kan sudah ada ancaman nih, katanya kalau orang yang usul-usulkan pemakzulan itu... Nggak bisa. Bisa diperkarakan, ini udah banyak nih sekarang. Kalau misalnya melawan pemerintahan yang sah dengan narasi seperti itu, bisa diperdebatkan lah apakah bisa dibawa ke polisi atau tidak. Tapi kalau pemakzulan itu isu konstitusional. Oke. Jadi buat saya, wacana pemakzulan ini sebenarnya kita jangan pakai tolok-ukur keberhasilan program gitu loh. Buat saya tujuan akhirnya bukan sekedar apakah Jokowi jatuh atau tidak sebelum 20 Oktober. Tapi bagaimana perlawanan ini mesti dikonsolidasikan. Ya dan pada akhirnya mungkin sebenarnya kita tengah membangun oposisi dalam sebuah negara demokrasi. Sebenarnya itu sih. Tapi melalui isu pemakzulan atau hak angket. Tapi ini perlu sekali. Perlu ya? Iya. Kalau enggak kita, saya terbayang mungkin 10-20 tahun yang lalu kita akan melihat ini sebagai sejarah. Oke. Di mana begitu banyak orang yang bisa melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu. Dan kita akan bilang pada anak cucu kita suatu saat, zaman dahulu. Ada suatu situasi di Republik Indonesia ini di mana semua orang terdiam, enggak berani ngomong apapun. Presiden bisa menyalahgunakan kekuasaan setelanjang itu tapi partai-partai politik diam semuanya. Nah saya enggak pingin menceritakan itu pada generasi mendatang gitu. Harus ada perombakan-perombakan sistem politik yang kita lakukan. Menarik nih Mbak Fitri enggak pengen sehingga dia menyatakan perlawanan lewat film Dirtifol. Mbak Fitri, ada enggak batas waktu hak angket itu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada batas waktu. Itu bedanya dengan MK. Oke. Kalau persisian hasil pemilihan umum di MK, batas waktu 2 minggu. Oke. Kalau di hak angket, itu enggak ada batas waktu sama sekali. Oke. Menarik, enggak ada batas waktu. Sekarang saya ingin berandai-andai, Mbak. Karena tidak ada batas waktu. Misalnya saja, ternyata ini panjang nih hak angketnya berjalan. Berujung ke misalnya ke pemaksulan di MK. Ternyata di dalam hasil hak angket itu dinyatakan bahwa pemilu harus diulang. Terus kemudian ternyata selain pemilu harus diulang, bergulirnya di MK juga presiden dimaksulkan. Dan ternyata berhasil dimaksulkan di DPR. Tapi itu terjadi di bulan 10, katakanlah bulan 9 tanggal akhir bulan 31. Atau katakanlah bulan 10 tanggal 1. Berarti kan tinggal beberapa hari masa kepemimpinan presiden berakhir. Kalau dia sudah menyatakan presiden harus berhenti kan, enggak ada masalah. Berarti ada wakil presiden yang naik kan untuk menyelesaikan beberapa hari terakhir. Kemudian nanti akan ada rekomendasi ada pemilu ulang. Kalau misalnya rekomendasi pemilu ulang itu belum bisa diselesaikan bahwa tanggal berapa. Terus ternyata sudah berakhir masa kepemimpinan opres yang jadi presiden. Bagaimana konfigurasi pemerintah kita? Siapa yang akan punya legitimasi untuk menentukan pemilu? Ya kalau itu terjadi, berarti sebenarnya wakil presiden. Saya melihat ini bukan cara untuk semata-mata menjatuhkan Jokowi atau mengagal tanpa Prabowo. Tapi ini cara warga untuk mendapatkan forum yang jadi hak mereka untuk dapat kejelasan. Buat saya sebenarnya poin pentingnya di situ. Karena saya kan bukan pendukung siapa-siapa. Jadi buat saya sih kalau misalnya memang Prabowo yang menang pun ya sudah lah gitu. Tapi yang jelas demokrasi ini jangan sampai mati. Berarti kalau begitu saya coba dudukkan persoalannya bahwa hak angket ini sebenarnya lebih diutamakan untuk kita mengungkap terjadinya kecurangan yang secara TSN. Dan memulang pemilu itu intinya ya? Itu intinya. Karena nanti kita jadi bisa mencegah ke depannya. Bahwa tidak akan ada lagi presiden yang berikutnya akan melakukan. Betul. Misalnya kita bisa saja rekomendasinya adalah mengeluarkan aturan main yang lebih keras soal anti-nepotisme misalnya gitu. Jadi nggak boleh lagi terjadi anak presiden mencalonkan diri, anak bupati, anak gubernur, anak wali kota mencalonkan diri misalnya gitu. Kan kita sekarang nggak punya aturan main di bidang itu. Nah misalnya itu salah satu outputnya. Nah itu salah satu aturan konflik kepentingan ya. Berarti bahwa yang kita sangat butuhkan dari hasil hak angket ini adalah menyatakan pemilu itu terjadi kecurangan TSN sehingga harus diulang. Itu kira-kira ya gambarannya agar supaya ini jelas semua. Dan tidak akan ada lagi orang mengulangi kecurangan-kecurangan yang secara kasat mata. Kira-kira seperti itu. Betul. Kalau tingginya seperti itu ya. Oke mbak. Kalau kita melihat ya bahwa kalau ternyata tidak berhasil. Tapi saya berdoa nih harus berhasil ya. Kalau ternyata kita harus berandai-andai. Ternyata pemilu ini tetap dinyatakan sah. Tidak diulang. Berarti orang akan melihat bahwa praktek politik keluarga itu dibolehkan. Betul. Walaupun secara tidak legal ya tapi dibolehkan. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat diajak permisif. Dengan yang namanya praktek-praktek politik keluarga. Nepotisme. Apa dampak sosialnya di kemudian hari mbak? Kalau ini jadi permisif. Apa ini akan terjadi di seluruh pelosok. Di seluruh sektor. Bahwa praktek-praktek nepotisme itu akan berjalan. Karena kan udah dilihat nih. Di ujungnya di atasnya ternyata praktek nepotisme itu dianggap hal yang biasa. Apakah ini akan terjadi di semua sektor nanti? Bisa jadi begitu. Karena kan selama ini kalau kepala daerah selama ini kan memang sudah terjadi kan. Oke. Di Banten, di Kabupaten Bekasi, di Sulawesi Selatan kalau nggak salah juga ya. Dan kita semua sudah mengkritik. Tapi sempat ada dalam undang-undang yang mengatur pilkada dulu 2015 tapi dibatalkan oleh MK. Jadi ini praktek yang terus-menerus dibiarkan di level daerah. Nah kekhawatirannya adalah kalau di level nasional setinggi ini dibiarkan memang itu akan menjadi the new normal gitu. Ini jadi normal yang baru. Dan persis sekali yang kami khawatirkan adalah bahkan tidak hanya di pemilihan-pemilihan kepala daerah dan hal-hal yang sifatnya pemilihan umum. Tapi juga sampai ke praktik dimanapun termasuk di aparatur sipil negara. Kan sebenarnya sudah mulai dibongkar ya di undang-undang ASN. Tapi kan sekarang undang-undang ASNnya sudah diubah di ujung 2023 kemarin. Bahkan sekarang ada lagi kemudahan bagi seseorang untuk mengangkat kerabatnya sendiri. Mungkin adik kelasnya di mana. Jadi kolusi dan nepotisme itu seakan-akan ingin dibiarkan lagi. Dan ini yang sangat berbahaya bagi Indonesia ke depannya. Karena kita jadi nggak berdasarkan kompetensi lagi. Meritokrasi. Tapi benar-benar didasarkan pada kekerabatan. Itu yang mengerikan dampaknya buat Indonesia ke depannya. Kita nggak akan maju dengan cara berpikir seperti itu. Oke. Kalau nanti ini berlangsung dan dilanggangkan dan orang semua permisib. Berarti tidak ada lagi kompetensi. Tidak ada lagi meritokrasi. Berarti ini sudah bisa disimpulkan ya Mbak ya. Bahwa ini kehancuran demokrasi. Karena salah satu unsur-unsurnya. Mungkin Mbak Bivitri luruskan saya kalau salah. Itu salah satu unsur-unsurnya kan harus ada meritokrasi kan. Betul. Jadi kehancuran demokrasinya di dua level. Tadi kan kita membicarakan soal pentingnya ada oposisi dan sudah dimatikan. Tapi yang lebih masuk sekali ke semua lapisan masyarakat adalah yang barusan Mbak Abraham bilang. Kita jadi akan membiarkan kalau jabatan-jabatan tertentu itu hanya diberikan kepada kerabatnya masing-masing. Dan yang lebih parah adalah saya juga membayangkan kita jadi bisa punya hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Oke ini bahaya ya? Ini yang berbahaya. Jadi nanti orang yang punya koneksi bagus, orang-orang yang dari keluarga terpandang, dan punya uang untuk nyogok. Jadi akan mudah mendapatkan berbagai jabatan publik. Sementara orang-orang yang sebenarnya mungkin pintar, cerdas, cemerlang, berintegritas, malah nggak punya jalan kalau dia nggak pakai koneksi. Demokrasi, iya. Jadi ya ini yang akan menghancurkan demokrasi kita, loh kan tapi pasti. Oke saya membayangkan begini, apa yang disampaikan Mbak Wivitri ini luar biasa ini. Ini akan menghancurkan harapan generasi muda ya, anak-anak yang ada di pelosok. Ketika praktek ini, nepotisme ini berlansung dan dilanggengkan dan semua orang permisip, maka harapan berjuta anak yang ada di pelosok daerah yang bukan anak siapa-siapa dan dia tidak punya akses kemana-mana. Walaupun sebenarnya dia cerdas, pintar, punya kompetensi hebat, dia akan susah naik ketingkatan yang atas atau dia akan susah untuk menjadi pemimpin-pemimpin di setiap skala maupun menjadi politisi mungkin atau mungkin juga menjadi pemimpin di negeri. Iya akan sangat sulit kalau tidak punya koneksi, kenalan, dan uang untuk menyuap dan bahayanya juga adalah negara ini akan dijalankan hanya oleh kelompok elit tertentu. Gak ada sirkulasi elit. Segelintir ya? Hanya segelintir orang, dia lagi, dia lagi ya anaknya, adiknya, dan seterusnya. Jadi juga gak akan ada upaya untuk membangun kelas menengah yang baru. Padahal kan membangun kelas menengah ini sebenarnya penting loh untuk keberlanjutan demokrasi. Negara juga akan bisa maju dari segi ekonomi, demokrasi juga akan terjaga kalau kelas menengah baru ini muncul dan kemudian mereka yang akan bersirkulasi. Sirkulasi elit itu kan penting bagi demokrasi. Nah kekhawatirannya adalah kalau kita langgengkan praktik kolusi dan nepotisme ini, ya akhirnya akan berputar di elit yang sama terus-menerus. Mereka yang akan dengan leluasa nanti membawa oligarki masuk, membuat keputusan-keputusan, izin-izin tambang, izin perkebunan, dan lain sebagainya. Hanya untuk kelompoknya, ya akibatnya Indonesia tanah airnya akan semakin tereksploitasi oleh kelompok tertentu saja. Nah ini yang lama-lama akan menghancurkan kita. Oke, berarti kalau begitu ini parah ya, karena hanya memunculkan segilintir orang dan tidak memperbesar lahirnya kelas menengah baru, gitu ya. Sehingga boleh dikatakan bahwa nanti ujung-ujungnya yang hanya mengendalikan Republik ini hanya segilintir orang dan segilintir oligarki. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, menarik Mbak kalau kita bicara tentang segilintir ini. Kita udah lihat nih gelagak-gelagak yang semakin meyakinkan kita dengan tesis tadi yang disampaikan Mbak Bukitri. Kemarin kita lihat tiba-tiba Erlangga kan ngomong bahwa kita lagi memikirkan nih jabatan untuk Pak Jokowi di Kabinet Bukitri. Ini kan udah memberikan sinyal kepada kita bahwa sepertinya negara ini hanya mau dikuasai oleh segilintir orang. Betul. Padahal kan seharusnya kalau kita lihat konstitusi ya kalau sudah berhenti jadi... Pertanyaan ya sudah, berhenti aja. Atau paling tidak kalau mau ya bisa lah jadi watim pres, tapi itu kan mendowngrade dirinya sebagai sepertinya. Tapi seolah-olah yang saya tangkap kemarin itu kayak ingin mungkin digandungasi ini, kayaknya ada jabatan-jabatan baru akan dibuatkan. Ini kan kalau itu terjadi itu pelanggaran konstitusi ya Mbak ya? Jabatan baru ya, ya pelanggaran konstitusi kalau memang tidak diatur. Ya, kecuali watim pres. Ya, watim pres memang sudah ada aturan mainnya tersendiri ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Ya, lazimnya mantan presiden nggak masuk situ dong gitu. Ya tapi itulah, saya kira narasi seperti itu kan juga dilontarkan mungkin dalam rangka untuk mendapatkan kue juga ke depannya. Karena 8 bulan ini banyak hal yang bisa terjadi dan kepemimpinan masih di tangannya Jokowi gitu. Jadi mungkin sedikit-sedikit puja-puji sana-sini. Manuver ya? Manuver-manuver untuk tujuan-tujuan seperti itu. Karena yang saya baca juga kan Pak Jokowi ini benar-benar seperti sedang bahkan membuatkan jalan masuk yang sangat mulus untuk Prabowo Gibran sebagai presiden-wakil presiden yang berikutnya. Bukan hanya APBN ya, soal makan siang gratis sudah mulai mau dianggarkan. Itu jalan mulus yang dibuatkan ya? Jalan mulus yang kayaknya sudah mulai dibuatkan. Padahal sebelumnya nggak pernah terjadi begitu-begitu ya? Nggak dong, harusnya kan ada tim transisi biasanya. Nah ini kan kekurangan dalam sistem ketatan agaran kita juga. Kita nggak mengatur masa transisi antara satu presiden dengan presiden yang lain. Kita kan nggak punya undang-undang lembaga kepresidenan. Harusnya masa transisi ini lebih terang gitu. Kalau memang di negara lain, misalnya Amerika Serikat, itu ada biasanya tim transisi ini. Jadi bahwa memang perlu ada manuver yang mulus antara satu presiden dengan yang lain, iya. Tapi bukan dengan cara dibuatkan keistimewaan-keistimewaan. Bahkan menurut saya, apa yang dilakukan Jokowi sekarang adalah untuk mematikan duluan oposisi. Sehingga nanti koalisi pemerintahan yang baru akan kuat sekali. Dan ini yang nanti akan membunuh demokrasi. Kalau oposisinya dimatikan duluan dari sekarang, jadi nanti mereka tuh Prabowo Gibran lebih aman tentram ketika mereka menjabat. Dan ya akibatnya demokrasi sebenarnya nggak berjalan di situ. Oh, jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang ini yang tiba-tiba mulai menganggarkan ya. Mulai memasukkan, merapatkan untuk menganggarkan makan sihan dan minum susu gratis. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya ingin memberi pesan kepada calon oposisi. Bahwa, yuk silahkan bergabung di kita, mari kita menyelesaikan ini. Baik-baik, Anda akan kebagian ini. Kira-kira sebagiannya? Ya, karena kalau dibaca kan selain anggaran makan siang dan minum susu itu, Pak Jokowi juga udah mengatakan bahwa ya pokoknya supaya terakomodasi langsung di anggaran tahun depan, kita sudah mulai harus bicarakan program-programnya Prabowo dan Gibran pada sekarang ini nih. Itu buat saya yang tidak lazim dan tanpa aturan main yang jelas, sebenarnya ini buruk buat demokrasi untuk sudah mengandaikan. Kan sebenarnya kan walaupun sudah bisa dipastikan ya dari segi angka ya kalau kita memikirkan soal TSM. Tapi angkanya itu angka manipulasi, Pak. Iya, bisa jadi itu angka manipulasi. Tapi Jokowi Presiden sendiri seakan-akan sudah mengatakan ini loh pemenangnya. Itu melanggar sebenarnya? Melanggar. Seharusnya tidak boleh ada kata itu. Karena belum resmi kan. Apakah deklarasi kemenangan itu termasuk pelanggaran? Itu tidak termasuk pelanggaran sih. Kalau deklarasi kemenangan dari si Paslon sendiri, ya itu kan klaim kemenangan ya. Jadi silakan saja dilakukan. Tapi yang kita harus masalahkan adalah Presiden. Presiden. Karena dia jabatan publik di negara ini yang diatur dalam konstitusi. Dia yang harusnya tingkah lakunya harus ada batasan kepatutannya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sebenarnya secara etik? Itu tidak boleh dilakukan seorang Presiden yang belum ada hasil resmi. Tiba-tiba seolah-olah menafsirkan, membuat narasi bahwa yang terpilih misalnya Paslon 2. Sehingga dia sudah mulai merancang APBN untuk mendukung program kerja. Dan itu tidak boleh dilakukan. Apakah itu termasuk pelanggaran konstitusi, Mbak? Ya, menurut saya sih termasuk itu. Perbuatan tercelak. Yang harus diperiksa perbuatan yang tercelak ya. Ya. Untuk jabatan Presiden. Dan ini yang harus dibuat terang nanti dalam pelaksanaan hak angket. Jadi saya membayangkan ternyata ini banyak yang harus digali oleh hak angket ya. Ya. Kalau kita mau lihat ya. Kalau sekarang saya ngomong begitu. Kan saya harus ngomong ini dugaan ya. Dugaan. Karena memang nggak ada kejelasan. Oke. Nah karena itu tugas DPR lah sebagai wakil rakyat. Untuk membuat dugaan-dugaan kita ini bisa... Lebih terang. Lebih terang. Bener nggak? Terbukti nggak? Gitu. Tapi kan harus diproses dulu. Dan itu yang harus segera dimulai. Dan itu yang harusnya segera dirumuskan oleh tim yang akan membentuk angket ya. Ya. Saya betul-betul ingin menggarisbawahi soal dugaan kecurangan pemilu ini. Yang sifatnya terstruktur dan sistematis. Karena memang dalam sejarah kepemiluan kita pasca Orde Baru. Jadi setelah reformasi ini kan kita dari 99 ya. Tapi dengan sistem yang sekarang baru 2004 sebenarnya. Nah kita memang sebenarnya selalu menghadapi dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis ini. Tapi belum pernah terbukti. Nah bobotnya tahun ini ini luar biasa besar. Karena bahkan MK saja sampai dibusukkan sedemikian rupa dari dalam. Oleh pemegang kekuasaan gitu. Nah jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa soalnya disini bukannya kita ingin menjegal paslon tertentu. Sama sekali bukan itu. Tapi kita ingin memberikan koreksi pada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Oke. Kalau ini kita biarkan begitu saja bahkan tanpa dicek oleh DPR melalui hak angket atau hak apapun yang mereka mau lakukan. Ini akan terus-menerus terjadi. Presiden seakan-akan bisa tuh melakukan pork barrel politics. Politik gentong babi yang membagikan bansos di mana-mana supaya anaknya menang. Ini gak akan terkoreksi dalam sejarah kita. Mungkin akan terjadi lagi. Dan ini yang akan merusak demokrasi kita. Jadi bagi saya hak angket itu benar-benar harus tuh dilaksanakan. Jadi kita paling tidak bisa belajar dari proses ini. Oke menarik Mbak Fitri bahwa hak angket menjadi sebuah kemutlakan yang harus dilakukan untuk membuat terang semua ini. Saya bisa menangkap sedikit apa yang disampaikan Mbak Fitri bahwa berarti kita harus dibiasakan nih. Ada tradisi bahwa kita bisa membawa presiden kita ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk yang telah dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Karena kan kita gak punya tradisi selama ini Mbak. Betul, betul. Kita gak punya tradisi. Malaysia punya tradisi. Sekarang Najib dibawa ke persidangan. Kita gak punya tradisi sehingga rata-rata presiden Republik Indonesia menganggap ketika dia jadi presiden dan selesai jadi presiden dia punya imunitas. Walaupun seberat apapun pelanggaran yang dia lakukan dia tidak akan mungkin bisa dibawa ke meja persidangan. Dan ini kita bisa belajar dari sejarah. Soeharto kita tidak berhasil. Iya betul. Sehingga itu diulang mungkin oleh presiden-presiden berikutnya. Itukah yang Mbak Bivitiri maksudkan tadi bahwa kita harus punya tradisi baru nih untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa presiden bukanlah orang yang punya imunitas terhadap hukum. Iya. Karena ya bener sekali untuk menempatkannya dalam kesenarasi seperti itu. Karena jangan sampai kita melestarikan budaya feodal. Menganggap presiden itu seperti raja. Selama ini kan sebenarnya disadari atau tidak kita memperlakukan presiden kita selalu seperti raja kan. Kita kultus individu ya. Privilege itu kalau misalnya dalam konteks keamanan memang harus. Tapi kan privilege yang sering kita berikan secara berlebihan itu dalam hal menggunakan kekuasaannya tadi. Sehingga dia abuse ya. Sehingga terjadi abuse of power. Memang kalau kita baca literatur hukum tata negara kecenderungannya di negara-negara presidensil itu akan muncul otoritarianisme. Karena presiden itu punya legitimasi yang luar biasa besar. Nah ditambah kalau dalam konteks Indonesia kita masyarakat yang masih feudalistik begitu ya. Saya khawatir kita terbelincir menjadi negara yang akan selalu mengkultuskan seseorang dan membiarkan kekuasaan presiden itu dipergunakan semauknya. Nah ini yang kita harus cegah dengan cara sesederhana membuat DPR kuat lagi untuk mengawasi atau melakukan cek ya terhadap kekuasaan presiden. Berarti kesimpulannya bahwa kita harus punya tradisi baru siapapun yang melanggar di negeri ini walaupun dia presiden dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Di meja hijau kayak merah kayak apalah gitu ya. Maksudnya kalau hak angket kan bisa saja tidak sampai ke pengadilan. Tapi yang jelas proses politik ini harus ada supaya kita punya tradisi yang tadi Bang Abraham sebut. Kita harus membuat kekuasaan itu harus selalu bisa diawasi. Karena itulah poin penting dari demokrasi ketika warga bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan. Iya kenapa ini penting mbak? Kita harus diskusikan karena saya khawatir kalau ini tidak bisa diselesaikan. Tidak ada pertanggungjawaban yang diminta dari presiden. Maka saya khawatir presiden-presiden berikutnya akan mengulangi segala macam yang terjadi pada saat sekarang ini. Kira-kira seperti ini mbak ya? Iya betul-betul sekali. Oke terima kasih mbak Bivitri pencerahan dan edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan mbak Bivitri ini membuat netizen tercerahkan ya. Bisa menemukan jalan keadilan yang ada di depan mata sehingga kita bisa aware, bisa terus melakukan perlawanan dan kritik yang lebih kencang lagi terhadap kekuasaan yang mengarah kepada otoritarian. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Spika. Sub indo by broth3rmax